Intro Salam sahabat pendidikan Kristen Berjumpa kembali dengan channel ini Kali ini saya sedang berada di Kampus Udayana Jimbaran Bali Dalam rangka mengantar Anak saya yang mengikuti tes Ujian penerimaan mahasiswa baru Karena saya berada disini Saya terinspirasi dengan Konten kali ini Konten kali ini Saya Ambil dari Pengalaman pribadi Jika Anda diperhadapkan pada Pilihan Bekerja Atau kuliah Manakah yang akan Anda pilih Dulu ketika saya Masih di Surabaya Tuhan izinkan Saya memperoleh tawaran pekerjaan Di salah satu perusahaan terbesar Di Indonesia Dimana Disitu salah satunya Yang menjadi direkturnya adalah Paman saya sendiri Ketika itu Saya sedang Menyelesaikan Skripsi saya Nah Tawaran pekerjaan itu datang Tepat Dalam posisi Saya harus menyelesaikan Skripsi saya Untuk mengejar wisudanya Ketika 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 itu Saya memutuskan Untuk tidak mengambil Tawaran pekerjaan tersebut Padahal Pekerjaan tersebut Adalah pekerjaan yang menjanjikan Untuk masa depan Dari Pengalaman itulah Kemudian saya belajar Bahwa Sesungguhnya Orang kuliah Orang belajar Sungguh-sungguh Mengejar prestasi Mengejar nilai Mengejar IPK Tujuannya Untuk memperoleh Pekerjaan yang layak Yang bisa menjamin Di masa depan Lalu apa hubungannya Dengan Anak saya yang saat ini Sedang Mengambil Tes Untuk penerimaan Mahasiswa baru Sebenarnya Yang ingin saya Tekankan Kepada kita adalah Jika Seandainya Ada tawaran Pekerjaan yang menjanjikan Bagi kita Atau bagi anak kita Yang bisa menjamin Masa depannya Dia di Di masa yang akan datang Kenapa tidak Mengambil pekerjaan itu Terlebih dahulu Bukankah orang kuliah Belajar Ditambah les Ditambah keterampilan ini Dan itu adalah Tujuannya agar di masa depan Dia bisa bertahan hidup Nah Itu sebabnya Kenapa kami Di sekolah Di tempat saya Mengabdikan diri Memberikan keleluasaan Kepada anak-anak Untuk Menentukan Pilihannya Jika dia sudah Memiliki pilihan hidup Panggilan hidup Yang tidak dia hidupi Kita memberikan Kelonggaran kepada mereka Untuk fokus pada Pilihan hidup Yang tidak dia jalani Sebagai satu contoh Salah satu Siswi kami Lolos Tes Untuk Menjadi Artis Dengan Dengan Peran utama Dia dalam posisi Aktif Sebagai siswa Sebagai siswi Di tempat kami Tetapi Pekerjaan yang dia Peroleh Tawaran yang dia Peroleh Itu lebih Menjanjikan Itu menjanjikan Bagi dia Untuk masa depannya Dia Maka kami pihak sekolah Memberikan Kebebasan Kepada dia Dengan catatan Bahwa Memberikan Tetap memberikan Tugas-tugasnya Secara Online Dan dia tetap Fokus pada Shooting Film yang dia Lakukan Nah Dari situlah Kemudian Dia memperoleh Penghargaan Sebagai salah satu Artis terbaik Indonesia Dari Kejadian-kejadian Seperti ini Saya ingin Mengajak Kepada Setiap orang tua Guru Atau siapapun Stakeholder pendidikan Apabila Kita sudah Mengetahui Passion Anak itu Panggilan hidup Anak itu Kenapa Kita tidak fokus Pada panggilan hidupnya Dia Jangan memaksakan Anak untuk harus Belajar Duduk diam Di dalam kelas Sementara ada Tawaran-tawaran lain Yang begitu bagus Untuk dia Untuk masa depannya Dia Bukankah Studi itu Bisa dilakukan Dimana saja Dan kapan saja Kalau seandainya Nanti Ketika dia sudah Ada jeda waktu Misalkan sebagai seorang Artis Dia sudah memiliki Jeda waktu Dan dia ingin Mengambil Kuliah Di tempat tertentu Tentu dia masih Bisa melakukannya Tetapi Yang ingin saya Tekankan adalah Kesempatan itu Datang hanya Satu kali Dan ketika saya Pada waktu Lalu Menolak Tawaran pekerjaan Di salah satu Perusahaan terbesar Di Indonesia Itu Dengan memilih Menyelesaikan Skripsi saya Ketika saya Menyelesaikan Skripsi saya Saya menerima Ijazah saya Lalu saya Coba melamar Di tempat itu Dan pada akhirnya Saya ditolak Nah oleh sebab Jadi Pertimbangan Pertimbangan Bagi bapak Ibu Para pendidik Orang tua Maupun stakeholder Pendidikan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih